Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya, Yandra Muki. Kita awali informasi sebuah truk boks bermuatan minyak goreng mengalami kecelakaan dan terguling di ruas tol Georgi Payung, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga akibat truk mengalami pecah ban hingga pengemudi kehilangan kendali. Beginilah kondisi truk boks bermuatan minyak goreng kemasan yang terguling di ruas tol Georgi, tepatnya di kilometer 34600, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu Siang. Kondisi truk yang terguling melintang di tengah jalan dengan kondisi muatan minyak goreng kemasan yang tumpah. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung mengembalikan posisi mobil seperti semula dan mengevakuasi kendaraan ke pinggir jalan ton. Saksi mata mengatakan, truk boks yang mengalami kecelakaan diduga terjadi akibat pecah ban hingga pengemudi tak bisa menguasai laju truk dan terguling. Meski demikian, pengemudi truk hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis menggunakan ambulans. Mungkin bannya pecah, terus dia agak oleng kali, cepat. Ada muatan ya bang truk ini? Ada tuh, terus muatan apa bang? Minyak. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di Ruwos Toljor, dari arah Bekasi menuju Pasarbo. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Gara-gara terjerat utang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, nekat menggadaikan mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadaikan. Satu bulan sudah, mobil ambulans milik desa Kampung Baru Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, terparkir di rumah salah seorang warga. Mobil ambulans tersebut telah digadaikan oleh kepala desa Kampung Baru sebagai jaminan atas utang sebesar 10 juta rupiah. Awalnya kepala desa menggadaikan motor milik istrinya kepada warga tersebut. Namun, motor diambil oleh istri, sehingga warga penerima gadai terpaksa mengambil mobil ambulans sebagai jaminan utang. Tidak hanya ambulans, sebelumnya motor milik salah satu perangkat desa juga digadaikan oleh kepala desa, dan sampai kini belum dipayar. Waktu pertama itu vario digadaikan, varionya bulura, terus varionya itu diambil bulura. Nah, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus terlumah barangnya olura kan nggak ada sudah. Paling ya terpaksa siaga di bawah, nilainya sampai berapa itu Pak? Kemungkinan 10, atau 20 sampai 20 lah. Saat hendak dikonfirmasi, kepala desa sudah beberapa bulan tidak masuk kantor. Atas kejadian ini, pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa kebupatan Jombang akan memanggil kepala desa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, Ainews melaporkan. Dalam informasi lain pemirsa, Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalannya rangkaian pemeriksaan polisi unit lakalantas Polres Purwagarta. Hingga saat ini, status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Rajak, selama dua hari, Rauf, sopir truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit Abdul Rajak Purwagarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh, sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari rumah sakit Abdul Rajak pada selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan satu orang di tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan perang bukti kecelakaan Pulderek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkan atau sudah pulang? Sopir Rauf ini seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Pulang kemana? Sudah dinyatakan layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh lakal lantan terkait. Sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf ini sudah pulang. Kapan pulang ini dok? Kemarin. Kemarin? Kemarin. Sore? Iya. Oke. Luka yang diterita oleh sopir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otor. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik. Nah oleh karena itu bisa dinyatakan.